Halo Bumi Ersa, masih dalam program bisnis Anda bersama saya, Fia Junita, dan tentunya kita disini masih bersama Ibu Nurjana, selaku owner dari kecap, oisi dan juga kecap perusahaan ini. Aduh Bu Nur nih, kita udah semakin akhir-akhir nih ya, ini saya penasaran sih ya Bu Nurjana gitu, apa namanya bagaimana cara Ibu membranding produk Ibu gitu, dan ini kan apalagi di tengah gencaran digital ya, dan tentunya semua tuh apa ya, lebih-lebih kompetitornya banyak gitu, gimana cara Ibu membranding produk Ibu sampai pada akhirnya bisa, wah terus stay on gitu. Ya, proses membranding ya, kalau dibilang branding, saya mungkin usianya udah, zamannya bukan zaman anak muda ya, jadi kundala Ibu-Ibu seperti saya mungkin masalah digital nih ya, agak update ya, tapi kita harus punya banyak cara lah gitu, branding secara digital, ya satu cara menurut saya, bukan berarti tidak ada cara-cara yang lain gitu. Salah satunya kalau jadi OKM menurut saya ya, kita harus aktif ya, membuat relasi, mengikuti acara dan kegiatan, menurut saya itu satu proses branding kita gitu, dan disitu kita bisa dapat akses terutama gitu, pelatihan, bahkan program branding itu sendiri yang difasilitasi oleh berbagai pihak gitu. Selain secara internal, kita juga membuat, apa ya, video promosi sendiri, kemudian membuat foto produk yang jauh lebih baik gitu, mengoptimalkan itu nggak cukup satu cara, jadi ya dikompilasi gitu. Sampai sekarang misalnya, bagaimana saya membranding produk ini sehingga bisa dikenal di tingkat level kementerian misalnya. Kan nggak mungkin saya ujung-ujung datang kementerian, Pak ini produk saya nggak, tapi saya harus aktif dengan kegiatan yang diadakan gitu, mengikuti kurasi, berbagai kurasi, akhirnya bisa gitu. Kemudian mencoba untuk mengikuti beberapa pameran sebenarnya, itu termasuk proses branding menurut saya mbak gitu, pameran baik di lokal maupun di internasional gitu. Karena secara tidak langsung itu kan bisa menambah portfolio kita ketika kita akan melakukan kerjasama ataupun menawarkan produk kita kepada pihak lain. Luar biasa sekali sih, apa namanya, saya yang bikin ini jadi rencana-rencana ibu ke depan tuh, waduh, ikut ini segala macam untuk membranding. Yang mungkin itu ini jadi apa ya, jadi acuan untuk pelaku usaha, ini mungkin pemirsa di rumah yang juga sama gitu ya, punya usaha-usaha, ikutin mungkin sebuah tips yang tadi gitu ya, supaya membranding produk kita supaya lebih apa ya, terkenal secara ini ya gitu ya. Oke bu, saya penasaran rencana ibu ke depan gitu ya, dari usaha tentunya usaha kecap ini apa? Rencana ke depannya, tahun ini target saya harus bisa ada negara baru untuk ekspor ya, itu menjadi target kami di tahun ini, apalagi nanti kalau sertifikat hasap ini sudah kami dapet, harusnya itu bisa terwujud gitu, beberapa potensi-potensi yang masih terhambat dengan sertifikasi tadi, mudah-mudahan bisa kita golkan. Kemudian targetnya adalah kita harus menambah varian lagi mbak ini, di dalam jangka pendek ini, kita ini kecap manis, kecap asin sudah mulai sedikit kuat untuk brandnya, kita harus mulai menambah di varian lain, minimal di tahun ini menambah dua varian lagi. Berikutnya di pasar lokal memang yang kita mulai agak kuatkan juga ya, sementara ini yang pasar yang agak respon positifnya di produk kita sebenarnya di asin rusaknya ini mbak, gitu, jadi mudah-mudahan nanti yang dua lagi untuk manisnya dan varian baru kita juga bisa diterima dengan baik. Itu juga mungkin akan ada upgrade ini yang agak besar gitu ya, termasuk untuk jenis kemasan ya mbak, gitu, karena kalau di pasar lokal, di tradisional, lebih cenderung mintanya saset. Jadi kan karena simple ya, mungkin sekali pakai gitu ya, langsung. Tapi akan, insya Allah, plan kami nanti juga kesana, mbak Fiji. Kita dewakan bersama ya, pemerintah tentunya kita juga harus mendukung nih, apa namanya, produk-produk lokal yang misi, visi-misinya tuh sangat luar biasa sekali pemerintah, soal bagaimana ingredient yang dipakai gitu kan, terus soal kesehatan dan lain sebagainya. Oke, kita mungkin agak beralih sedikit soal dibalik, gak usaha gitu ya, karena kita udah banyak banget sih, luar biasa sekali diproduk. Tapi saya pengen tau sih, Bu, ada gak sih suka dukanya menjalani usaha ini gitu? Jalani usaha ini pasti ada lah ya, suka dukanya gitu. Karena orang usaha, apa ya, menurut saya kita menjadi dekat sama Allah gitu. Kenapa? Karena up and down-nya itu harus kita barengin dengan kepasrahan kita sama Allah. Kalau dibanding misalnya dengan teman-teman yang bekerja, yang sudah jelas setiap bulannya dapat berapa, kalau jadi pengusaha mungkin gak ada angka pasti, saya pasti dapatnya udah segini nih, tenang gitu, gak ada. Di situ buat saya sendiri membuat saya terlihat betapa besarnya itu kekuasaannya Allah gitu. Ya, ketika turun, ketika naik gitu. Jadi, apa ya, kita harus-harus-harus nikmatin lah proses-proses itu, Mbak. Sekali pasti ada ya suka dukanya, jadi maksudnya jadi kayak kita tuh semakin banyak, udah aduh ini bulan ini onset-nya naik atau enggak gitu ya. Ya, termasuk mungkin kalau suka dukanya adalah ketika customer ya, kalau hubungan usaha itu payment biasanya ya, kita kasih misalnya tempo, tapi pembayaran enggak gitu. Kita dihadapkan pada posisi menjaga hubungan baik atau menegihnya strik banget ya, gitu. Ini dilemanya orang punya usaha itu seperti itu biasanya gitu. Oke, pentingnya juga kita bekerja sama dengan orang-orang yang sevisi, yang sepemahaman gitu. Ini cara yang dilakukan gitu ketika misalkan mungkin naruh produk gitu ya, misalkan di sebuah, biasanya apa warung atau apa, gitu ya. Misalkan terus kadang-kadang duitnya emang enggak dipakai buat bayar ini, dan yauduh pas bayar tempo gitu, taunya, aduh maaf Bu gitu, apa namanya, apa kejeda dan lain sebagainya, itu gimana cara Ibu gitu? Ya, kalau saya sih intinya adalah memahami, kalau memang itu kondisinya memang, yang paling penting adalah kejujuran sebenarnya ya, ketika seseorang itu terbuka dengan kondisinya, kita berusaha memudahkan urusan orang lain, itu yang saya pegang. Ketika kita mudahkan urusan orang lain, Allah juga akan mudahkan urusan kita. Waalaikumsalam, ya. Waduh, Pak Mirsa, tentunya banyak sekali ya pelajaran soal dibalik pembuatan kecap ini, gitu. Tentunya sangat memotivasi diri saya sendiri, gitu ya. Senang sekali bertemu dengan Bu Nurjana, gitu kan, yang selaku owner, gitu ya, pelaku usaha, tapi memikirkan for the future, gitu ya, untuk masa depan, gitu kan. Waduh, luar biasa sekali. Tapi, apa namanya, mungkin sedikit nih, Bu, apa sih yang dijadikan Ibu sampai sesemangat ini, gitu. Apalagi kan Ibu seorang, Ibu rumah tangga, gitu ya. Maksudnya kalau stigma masyarakat yang kayak, ya ampun, perempuan, ngapain sih terlalu effort banget untuk bikin usaha dan lain sebagainya, untuk apa, gitu kan. Misalkan ada suami yang masih ada dan lain sebagainya, gitu kan. Masih bisa ini segala macam, tapi Ibu mengusahakan, bangun usaha, gitu. Sebagai seorang, di sisi lain, seorang Ibu rumah tangga. Ya, kenapa ya, gitu, judulnya. Justru karena saya dulu begitu menikah, punya anak, saya dihadapkan pada pilihan. Saya tuh mau kerja atau mau stay di rumah ngurus anak, gitu. Nah, itu dilema ketika punya anak, aduh, anaknya belum bisa apa-apa dititipin, kalau ada apa-apa gimana. Akhirnya memang, ya, percaya ya sama Allah, rezeki itu gak selalu lewat tangan saya, lewat tangan suami. Dan akhirnya berpikir, Bismillah, ya, ini buka usaha, gitu. Karena apa ya, setiap orang butuh tempat untuk mengaktualisasikan diri sebenarnya, gitu. Sesuatu yang sudah kita pelajari, kemampuan yang kita punya ini, perlu kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, Allah juga meminta kita itu untuk berikhtiar, ya, gitu. Makanya saya merasa jadi punya semangat. Karena, Pak, ini bisa saya kerjakan, tapi saya juga masih bisa menjalankan kegiatan di rumah, ya. Tetap bisa mengawasi anak-anak, tetap bisa bersama suami, gitu. Bahkan apalagi ketika suami yang dulu kerja juga akhirnya memutuskan usaha bersama, itu kenikmatan juga, Mbak, gitu. Satu-satu frekuensi, ya, kita ketemu customer, itu jalan bareng, gitu, ya. Sampai kadang, ini Bapak ditemenin ibunya mulu, gitu, ya. Dikiranya saya jaga suami, gitu. Ternyata, enggak, kita memang sudah satu frekuensi. Jadi, suami kemana, ketemu siapa, ya, ada saya, gitu. Ketika saya ketemu sama siapa, gitu, kayak hari ini saya ditemenin suami juga, gitu, kan. Tendah banget, sih. Iya, jadi apa, itu kenikmatan, ya. Mungkin berikhtiar, berusaha itu sebenarnya bukan materi yang menjadi tujuan utama, gitu. Tapi, ya, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar, gitu. Dan mudah-mudahan di celah ikhtiar kita itu, kita bisa hindari jebalkan-jebalkan tadi itu. Kita banyak keluar, tapi jalan sendiri, misalnya. Tapi, dengan suami juga bareng, kita bisa safe, ya, jalannya bersama, gitu. Nikmat banget, sih, Pak Mirsa. Maksudnya, dibalik itu, gitu, ya, sangat ini banget, gitu, ya, Allah Subhanallah. Jadi, bikin, apa ya, saya sebagai ini juga termotivasi, gitu, sebagai anak buddha yang nantinya juga ketika rumah tangga, gitu, ya, bisa menjadi ibu yang ribet seperti ibu Nerjana ini. Aduh, amin, Alhamdulillah. Nih, Pak Mirsa, mungkin, apa namanya, sedikit dong, Bu, apa namanya, kalau untuk produksinya sendiri, kita balik lagi ke produk, untuk produksinya sendiri, Jadi, berarti di rumah, gitu, ya? Sudah terpisah. Karena sekarang kita sudah dapat izin Bepom, ya, sudah dapat izin Bepom, jadi sudah tidak bisa satu dapur lagi, dan kita sudah punya tempat produksi sendiri, Mbak. Oh, iya, ada tempat produksi sendiri. Berarti, tapi, sejauh ini, ibu masih ikut berkecimpung, kah, dalam pembuatan proses ini? Kalau sekarang, secara jujur, untuk day-to-day mengontrol produksi sudah tidak, karena sudah ada yang kita tugaskan untuk ini, sudah ada kepala produksinya sendiri, gitu. Makanya saya lebih fokus ke pemasarannya, membranding ini pelan-pelan, begitu, Mbak. Baik, ini mungkin pemirsa nih, Bu Nurjana, pengen juga dikasih, apa ya, tipsnya, gitu ya, apalagi mungkin pemirsa di rumah juga ada nih, ibu, yang sedang menjalani usahanya, gitu kan, yang, ya, para UMKM, ataupun yang akan memulai usaha, gitu. Mungkin dari ibu sendiri, tipsnya seperti apa nih, untuk pemirsa di rumah? Ya, mungkin tips yang saya bisa kasih, ini terutama untuk usaha yang dibilang makanan, ya, jangan merasa berat dengan, apa ya, sertifikasi atau tahapan yang harus kita lalui. Misalnya, aduh, makanan ini harus mengurus PIRT, makanan ini harus mengurus halal, ribet, dan segala macam, gitu. Saya juga awalnya, termasuk sampai sekarang kita sudah punya izin Bepom, saya juga berpendapat waktu itu, waduh, bisa nggak ya, ini ribet banget, gitu. Tapi, nikmatin saja prosesnya, menurut saya, jalanin saja, gitu. Karena, dengan proses itu, kita jadi terbuka mindsetnya, terbimbing, gitu. Oh, ternyata seperti ini, yang dulu, kalau kita disuruh mikir sendiri, kita nggak terlintas. Oh, bagusnya itu seperti ini, gitu. Tapi, karena proses sertifikasi tadi, kita jadi, oh iya ya, kok dulu nggak kepikiran, gitu. Contoh kecil dulu, Mbak saya, itu. Waktu kita belum Bepom, ruang produksi saya itu masih di belakang, terbuka, gitu. Kita merasanya itu udah paling pas, tuh, di situ. Kayak di situ, deh, nggak pernah terpikir memindahkan, gitu. Tapi, ketika kita harus registrasi Bepom, diaudit, terus dikasih orang, Bu, ini lebih baik, ini pindah ke sana, ke dalam ruangan produksinya, terus bahan kemasannya pindah ke belakang, gitu. Dalam hati, ya juga ya, bagus ya, kalau gitu, gitu, sebenarnya, gitu. Oh, ya, bener ya, gitu. Kita yang tidak biasa itu tidak, nggak kepikiran, gitu. Kemudian, biasanya dengan proses sertifikasi, kita akan jadi lebih, apa ya, lebih rapi secara sistem. Apalagi kita dipaksa nanti untuk bikin SOP dan segala macam. Intinya, jangan merasa berat duluan, gitu. Jalanin saja, menurut saya, jalanin dengan senyuman, ya. Walaupun rasanya, aduh, lama banget prosesnya kayak apa. Itu proses naik kelasnya kita. Ya, UKM sekolahnya di situ, kalau menurut saya. Kalau yang kuliah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. UKM belajarnya, ya, di proses sertifikasi tadi, gitu. Dan itu akan menambah poin plus. Sama lah, kayak orang sudah kuliah dapat gelar. Jadi punya poin plus, ya, portfolio-nya. Kalau UKM, ya, di situ belajarnya. Sertifikasi, urus izin ini, terutama untuk makanan. Jangan, apa ya, jangan pernah merasa sendiri juga kalau UKM bergabung dengan komunitas. Ya, menurut saya, ini menjadi satu cara untuk tetap memompas semangat kita. Up and down kita, bisa kita atasi grafiknya sehingga tidak terlalu jauh dengan kita juga bertemu dengan banyak teman. Baik, wah, luar biasa sekali, sih. Kalau tadi, nih, mungkin tipsnya untuk para pelaku usaha. Ini karena saya juga seorang perempuan, gitu, ya, kadang banyak stigma masyarakat, gitu. Kalau misalkan perempuan punya sepawar itu untuk mewujudkan banyak mimpi-mimpi yang dia ini karena keterbatasan gender. Kadang, gitu, ada hal-hal yang stigma di masyarakat, tuh, kayak, aduh, perempuan emang bisa ngurus sampai segala macam? Apalagi hal-hal yang kayak gitu luar biasa sekali, gitu, ya, Bu. Ini mungkin bisa dijadikan acuan, pesan-pesan untuk perempuan, gitu. Apalagi mungkin para sobat milenial, perempuan yang nantinya akan terus punya semangat yang tinggi, seperti apa, Bu. Ya, kalau saya melihat sebenarnya perempuan itu punya potensi yang besar, Mbak, gitu. Perempuan itu bisa lebih teliti, ya, lebih bisa fokus. Karena saya melihat diri saya sendiri, kalau saya sudah menerima saat tanggung jawab, saya harus selesaikan itu. Ya, mungkin lebih perfect, pokoknya lebih teliti, gitu. Nah, cuman ujiannya jadi perempuan, ya, itu adalah apa? Kita punya batasan, sebenarnya, ya. Batasan di mana kita mengaktualisasikan diri kita. Nah, ini aja sih, sebenarnya. Tapi dengan batasan itu bukan berarti kita nggak bisa nunjukin kalau saya bisa bikin sesuatu yang bagus, saya bisa bikin karya yang bagus. Tinggal polanya, sehingga apa, bagaimana yang dituntun di agama kita itu juga bisa kita penuhi, gitu. Karena perempuan ini kalau sudah energi, kalau menurut saya bisa semua waktunya juga dihabiskan, gitu. Bener nggak? Iya, bener. Total, total banget. Kalau perempuan sudah menyukai satu pekerjaan, saya banget, tuh. Dulu saya ketika saya di offset printing bahkan, gitu. Wah, sampai malam juga, ayo, kerjain, gitu. Selama belum selesai, ayo, gitu. Tapi kembali, gitu ya, balik ketika kita harus penyarim juga dalam hidup kita. Oh ya, apa sih sesungguhnya yang saya kejar? Proses aktualisasi diri saya juga punya koridor. Ini yang kita sebagai perempuan juga nggak boleh jadi mengabaikan sisi itu. Itu sih, Mbak, kalau pesan Ibu. Tetap semangat ya, Pemirsa di rumah. Tentunya, aduh, luar biasa sekali pembahasan kali ini, gitu kan. Tidak hanya kita bisa kenal dengan produk Bu Nurjanah ini, gitu. Tapi kita juga banyak sekali belajar, gitu. Dari bagaimana ketika kita mungkin suatu saat nanti, gitu. Pemirsa di rumah juga bisa punya usaha yang juga memikirkan visi dan misinya dalam jangka yang panjang. Supaya usaha kita mungkin bisa terus berkah, gitu kan. Terus tetap stay, terus sampai lama, gitu. Oke, mungkin ini kita udah di penghujung segmen, gitu ya. Pengen banget, gitu. Pemirsa masih ngobrol banyak, rasanya pengen selalu membahas, gitu. Mengobrol bersama Bu Nurjanah ini seputar, nggak cuma seputar usahanya, tapi soal banyak pelajaran hidup yang mungkin bisa menjadi motivasi Pemirsa di rumah. Tapi sekali lagi, Pemirsa, karena ini kita tadi sudah memperkenalkan produk dari Bu Nurjanah, jadi jangan lupa nih, Pemirsa. Kalau Pemirsa di rumah juga ingin memiliki, gitu kan, produk kecap sehat ala Bu Nurjanah ini, tadi ada kecap manis dan juga kecap asin, yang juga ada dua brandnya, ada kecap perusahaan dan OISI-nya, itu bisa didapatkan melalui online store, ya. Baik, betul. Tapi mungkin kalau misalkan ada, mungkin Pemirsa di rumah ada punya warung agen besar, gitu, bisa kerjasama. Bisa nanti menghubungi kami. Bisa menghubungi. Ini WhatsApp-nya, jangan lupa di chapter, gitu ya. Supaya Pemirsa di rumah juga bisa mengkempen hidup sehat, gitu, dengan bahan-bahan yang pastinya kita pakai dengan komposisi-komposisi yang baik juga. Mungkin cukup sekian, Bu Nurjanah, pembahasan kita. Terima kasih, Bu Nurjanah. Pada pembahasan kali ini, Pemirsa di rumah, saya Fia Junita dan juga Bu Nurjanah, tentunya pamit undur diri. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk Pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.